Oke guys, ini para pejuang pertanian guys Kita akan melihat disana guys Nah inilah awal-awal sukses Dismangati seperti ini guys Walaupun ini tanah pasir putih yang sangat panas kalau terik matahari Ini kesemangatan para sahabat tani kita guys Lihat Mencari dolar di tanah pasir Nah ini guys Mencari dolar di tanah pasir, tidak gampang guys Nah ini persediaannya turusnya Tadi ini bermudal besar guys Karena ini arealnya 8 hektare Menekuni Mencari dolar di tanah pasir Nah ini Ini kolamnya untuk penyiraman Kolam ini yaitu Tepuk organik guys Ini dari buah-buah busuk Dilimpar sini Nanti untuk Menyiram Nah ini benar-benar pasir Nah ini bisa lihat Langsung Nah inilah Kesuksesan diawali dari Seperti ini Ribuan Bukannya ratusan lagi Mantap ini Nah ini Ada lima guys Mantap ini Nah Ini Sisanya yang tidak terpakai Halo Gimana Apa kabar Bapak Baik-baik Baik-baik Ini rencana mau tanam apa ini pak Ini tanam tomat 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 juga dilanjari pak ya berarti Iya Ini dari Tani ke Kalimantan Ini ajak Naik Berangkatnya Dinaikkan pesawat Wai Berarti berangkatnya kesini Sama pak bosnya Dinaikkan pesawat Iya Ini pengambilan dari Jawa ini Waduh Datang baru berapa hari ini Dua minggu Dua minggu Mantap ini Nah ini guys Beliau ini Termasuk Tenaga inti Tenaga ini Inti karyawan baru Baru datang Naik pesawat guys Profesional guys Ini Tidak semua orang bisa Menajapkan punjar ini Oh iya Ini harus Sudah terlatih pak Ini kalau orang sakit seter Kan tidak bisa Wah jelas Mantap ini Dengan pak siapa Ini namanya pak Pak Pejo Pak Pejo Asalnya dari mana nih pak Dari Melitar Wow Melitar Pak Bung Karno ini Melitar selatan pak ya Nah ini guys Beliau ini didatangkan Melitar Di kontrak kerja ini Sebagai Apa ini Manager kebun Apa ini Tenaga inti Tenaga inti Wah Ini guys Tapi ini Memang jenderalnya Pertanyaan ini Cocok guys Karena ini Luasnya 8 hektare Jadi Tidak tanggung-tanggung Memang harus ada Karyawannya inti Yang tidak pulang Harus disini terus Nah seperti ini Nah Tanemannya berapa Puluh ribu ini nanti Nah ini lagi Rame-rame Menancapkan tanjar Rencana Mau ditanamin Tomat Tomat dan lombok Tomat dan lombok guys Nah Nah inilah Ini Semua ini Senior-senior Guys Jadi bukan Petani abal-abal Ini Beliau ini Dari Di rumahnya Sudah sekolah Bertahun-tahun nih Sampai S Dawet Bukan S4 S3 Pak ya Kuliahnya Sampai S Dawet S DT Bukan S1 S2 S3 Sangke Sudah Profesional Memang senior guys Jadi Tidak tanggung-tanggung Berangkatnya Dari Jawa Sampai Burniu ini Dinaikkan Pesawat Apakah tidak Ini guys Emang sudah Tau kerjanya Ini Lahan baru nih Mau ditanami Tomat Inilah Mengawali Mencari Dolar Di tanah pasir Nah ini Yang Yang paling Unik itu guys Pertanian Tidak seperti Di Pulau Jawa Kalau Pulau Jawa Mungkin Hiran Tanah pasir Ditanami Seperti ini Dan hasilnya Sangat memuaskan Kalau Burniu punya Guys Ini Memang Ilmu pertanyaannya Harus plus Jadi Selain ilmu pertanyaan Yang sudah didapat Harus Dapat Lagi Mencari sendiri Di alam Apa Kesesuaiannya Menanam Di sini Itu guys Judulnya Kalau tidak Seperti itu Tidak akan Mendapatkan Hasil yang Sempurna Karena Banyak yang Baru datang Tidak tahu Caranya Modal Sia-sia Bisa Habis Karena Tanamannya Gagal Panen Nah itulah Kenyataan-kenyataan Yang kita dapat Di lapangan Walaupun Bermodal Cukup Tapi Tidak akan Berhasil Mendapat Tanen yang Sempurna Jadi Karena kan Itu tadi Kultur Tanah Sangat Berbeda Dengan Daerah Asal Petani Biasanya Begitu Tanah-tanah Rawa Di sini Banyak juga Tanah Pasir Tanah Gambut Ini Baru datang Sekitar Dua Minggu Di Pekerjakan Di Pertanian Sini Guys Nah ini Jadi ini Tan ini Memang Sangat Mengasihkan Kalau Beruntung Besar Tanamannya Semuanya Sukses Tapi Juga Ada Kendala Apabila Kurang Begitu Mengerti Asal Bertani Dan Daerahnya Seperti Apa Akan Akan Mendapatkan Kerukian Yang Sangat Besar Juga Oke Video Sampai Sini Sampai Jumpa Lagi Gratul Sini Sini Sini